ini saya akan ngasih tahu bagaimana sih cara memparaler dioda ya dioda sisir ini yang saya pakai sama diodanya teman-teman nah terus ini akan saya jelaskan juga teman-teman ya ini apa sih keunggulan kalau dioda diparaler teman-teman nah sebenarnya kelebihan ya kelebihannya kalau diparaler itu dioda ini tidak terlalu tidak gampang panas ya intinya berbeda dengan cuma satu gini ya satu aja pada saat dikasih beban pada saat dipakai dikasih beban power dipakai intinya power itu bukan standby ya tapi dipakai mengeluarkan suara keras ya ini dioda tuh hangat teman-teman dioda keras teman-teman akan tetapi kalau jika diparaler seperti ini ya paraler itu sangat gampang banget teman-teman ya jadi bukan di seri ya tapi diparaler langsung aja ini plus dijadikan satu plus jatuh 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 plus main dijadikan main yang ini untuk ke arus trafo ini jadikan satu ya ini disolder jadi satunya jadi satu jadi satu ini jadi satu ini jadi satu itu pasti pasti paham lah ya teman-teman jadi 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 satu gitu teman-teman ya jadi jadi satu gitu teman-teman ya seperti ini jadi satu disolder hubungkan ke elko teman-teman nah biasanya PSU kalau power-power dari build up ya itu biasanya ganda dia dia pakai dioda itu ganda ya dipakai ganda itu jadi kalau ada kotak PSU itu itu kan banyak sekali elko ya Nah itu elko ini terbagi teman-teman antara power kanan dan power kiri power R sama power R nah itu sendiri dia di satu biasanya seperti itu jadi satu jadi dua jadi dibagi jadi dua ya jadi diodanya itu kalau di total ada empat biji jadi dia diparaler seperti ini nah seperti ini sehingga dioda itu tidak terlalu tidak panas dan lebih kuat intinya sama aja sebenarnya tidak menghasilkan suara yang tidak memberikan arus yang besar tapi intinya itu dioda ini kuat teman-teman nah karena kita beli biasanya banyak sekali dioda itu di pasaran itu yang enggak ori yang murah-murah itu teman-teman nah ada yang mahal ada yang murah ini 25 ampere saya beli itu harganya nanti akan saya taruh di deskripsi ini ini satu unitnya nanti harganya akan saya taruh di deskripsi bisa bisa nilai sendiri aja ini dioda ini ori apa enggak ya teman-teman karena dioda itu ada yang mahal ada yang murah dan dioda itu banyak jenisnya ada dioda batang dioda sisir ada yang dioda kotak kalau biasanya orangnya betul diode kiprok ya Nah itu kan ada pendinginnya ini sebagai pendingin sebenarnya teman-teman ya terus berarti lebih bagusan yang itu enggak jadi jaminan teman-teman yang penting pasnya bagus dan original itu yang jadi yang hal yang paling penting teman-teman ya Oke kita bahasnya nih caranya seperti ini aja teman-teman kalau mau memparalel ya bukan di seri ya tapi diparalel ini jadinya satu ya ini disolid semuanya disolid jadi sekanto plus ketemu plus main ketemu plis digabung jadi satu ini jadi satu semua teman tinggal ini masuk tinggal ini dikasih kabel ke elko ya teman ini ke elko satu itu kedua akan simetris ya Nah itu aja sebenarnya gampang banget simpel ya kalau untuk memparalel dioda teman-teman ya Nah seperti ini jadi seperti ini tadi teman-teman ini bisa digabung jadi satu teman-teman jadi intinya gampang banget jadi enggak enggak apa ya enggak enggak sulit sebenarnya teman-temannya terus kira-kira efek dari trafo efek dari trafo ya seperti biasa enggak 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 jadi enggak enggak masalah enggak terus digabung jadi satu terus trafo itu hangat enggak ya biasa gitu aja teman-temannya selama ini saya enggak pernah mengalami hal-hal seperti itu ya jadi aman-aman aja teman-teman ya jadi gampang banget ya Nah itu aja ya teman-teman ya sebenarnya eh dan satu lagi teman-teman kalau teman-teman mungkin bingung PSU itu apa sih sebenarnya PSU sebenarnya power supply ya itu kalau di PCB PCB power supply itu kan biasanya PSU ya PSU nah itu sebenarnya kepanjangannya power supply teman-teman ini nah power supply sebenarnya teman-teman jadi bukan CPU ya beda lagi kalau CPU nah itu PSU ya menang seperti ini ya teman-teman ya Nah saya akan membahas gimana caranya memparaler dioda ya dan keunggulan apa keunggulannya apa sih kalau diparaler seperti ini ya tadi ya tidak 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 mudah panas dan lebih awet gitu aja teman-teman ya Oke segitu aja teman-teman ya penjelasan dari saya dan cara memparaler mudah-mudahan bermanfaat kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya